Halo guys, balik lagi di youtube channel ku ST kali ini aku mau seperti judulnya, mau sharing ke kalian kenapa aku stop pakai MS glow dan gimana pengaruhnya di kulit wajah aku jadi tonton terus, jangan di skip tapi sebelum itu subscribe dulu channel youtube aku biar aku lebih semangat lagi bikin videonya langsung aja kita ke videonya oke jadi biar gak kelamaan aku mau langsung to the point gitu ngejelasin, jadi setelah aku 1 tahun memakai MS glow, kalian bisa lihat video-video aku yang sebelum-sebelumnya dari pertama kali aku bikin review produk MS glow yang acne series, nah itu aku udah setahun pake dan udah hampir 2 bulan ini aku stop gak pake MS glow, kenapa? karena kalian tau sendiri kalau aku tuh suka banget nyoba-nyoba produk yang baru, nah dan kalau misalnya kalian pake MS glow itu, itu kan wajahnya harus dinetralin dulu selama 1 minggu kan minimal, jadi bener-bener gak boleh pake produk apapun, nah dan kalau aku review produk selain MS glow aku coba dulu selama 1 minggu atau 2 minggu nah itu juga sama stepnya, pasti aku netralin dulu gitu, paling aku netralin 5 hari gitu, atau 1 minggu nah karena itu, makanya aku berhenti menggunakan MS glow jadi bukan karena produknya yang jelek, bukan, tapi karena emang aku sering review produk baru dan itu gak memungkinkan kulit wajah aku untuk stop pake stop pake gitu loh, jadi aku stop nanti pake lagi, terus nanti kalau aku mau review produk yang lain lagi, aku stop lagi pake lagi, ribet gitu kalau menurut aku, dan kalau di wajah aku sejauh ini, Alhamdulillah selama hampir 2 bulan ini kalian bisa lihat sendiri, kulit wajah aku gak breakout sama sekali gak beruntusan sama sekali terus gak jerawatan parah juga setelah aku stop itu nah pengaruhnya apa di kulit wajah aku di wajah aku, sejauh yang aku rasain itu gak ada pengaruh apa-apa sama sekali pas aku stop, jadi awalnya itu aku stop dulu sekitar rongasnya seminggu dan itu aku stop itu aku udah abisin semua produknya ya jadi waktu itu aku abis krim malamnya terus aku lanjutin terus cuci muka, toner, dan krim paginya nah udah krim paginya abis aku masih tetep pake facial wash-nya pake cuci mukanya nah sampai udah abis sampai baru aku stop gitu jadi gak tiba-tiba di tengah jalan belum abis aku stop aku buang enggak gitu loh sayang kan ya beb udah dibeli itu soalnya harganya juga kan gak murah-murah banget gitu kan makanya akhirnya aku abisin dulu nah tapi kalau misalnya kalian lihat dan kalau kalian ikutin instagram aku jadi bulan lalu itu aku sempet positif covid dan itu mempengaruhi hormon aku jadi aku sempet kayak PMS itu atau head itu kayak pendarahan gitu aku sekitar 2 minggu itu aku kayak pendarahan gitu loh jadi kayak PMS dan kayak head tapi gak normal padahal sebelumnya aku udah head gitu loh nah dan itu menimbulkan aku muka aku sih sebenernya muka aku jadi lebih kusam terus disini waktu itu ada jerawat nih nah dan kalian bisa lihat ini masih ada bekasnya dan ini muka aku tanpa aku pake bedak aku cuma pake lipstick dan pake alis aja seperti biasa ini aku cuma pake skincare yang lagi aku pake sekarang dan skincarenya itu mix bukan dari satu produk sekaligus satu paket gitu enggak kalau kalian mau tau nanti update-nya skincare aku apa aja nanti kalian tonton videonya setelah ini nanti kalian bisa klik disini juga nah dan kalau menurut aku semenjak aku stop MS Glow ini wajah aku tuh enggak jadi kusam terus enggak jerawatan juga dan enggak beruntusan nah ini kalian bisa lihat jadi tinggal bekas-bekas jerawatnya aja cuman yang emang aku rasain semenjak aku enggak pake MS Glow ini bekas jerawat itu jadi agak lama gitu loh ilangnya ngerti kan? nah biasanya kan kalau misal pake MS Glow kayak bekas jerawat yang kayak gini tuh langsung cepet gitu kan karena aku pake krim pagi sama krim malam nah dan sekarang aku enggak pake krim pagi dan enggak pake krim malam sama sekali gitu loh mungkin itu yang nyebabin si bekas jerawat yang merah ini agak susah ilang gitu dan ini kan bekas jerawatnya juga dalam nah dan aku akalinya apa? aku akalinya untuk ngilangin kayak menjaga enggak beruntusan biar enggak komedoan itu aku facial minimal sebulan sekali kalau sebulan dua kali agak riskan ya untuk dompet gitu kan makanya aku facial selama satu bulan sekali dan aku juga sempet konsultasi sama dokter aku aku enggak pake krim dokter sama sekali dan katanya enggak apa-apa yang penting kulit apa yang acne prone skin kayak aku yang enggak menjerawatan enggak boleh pake produk yang mengandung oil gitu karena itu bisa memicu jerawat keluar gitu loh jadi nimbulin jerawat karena apa sih kalau yang jerawatan kan cenderung ya kalau itu ajanya itu berminyak setau aku dan dokter aku juga bilang gitu nah jadi kalau kalian pake produk kalian hindari yang mengandung minyak gitu biar enggak memicu jerawat kalian untuk keluar tapi ada satu produk MSGOM yang masih aku pake sekarang karena itu bukan produk inti jadi kayak bukan produk utama skincare gitu jadi kayak produk tambahan aja ini aku masih pake red jelly-nya jadi kalau kalian tanya masih pake red jelly atau enggak masih sayang tuh karena aku pakenya bener-bener irit ini aku pake seminggu tuh cuman satu dua kali atau tiga kali tapi ini sebenernya boleh dipake tiap hari jadi tiap malam dipakenya cuman karena aku irit dan aku ngerasa wajah aku lagi enggak jerawatan parah gitu akhirnya ini aku pake seminggu dua sampai tiga kali aja sih jadi buat skincare tambahan aja makanya nanti aku bakal bahas di video selanjutnya jadi kalian bisa tonton videonya juga setelah video ini jadi banyak banget yang tanya ke aku kan kayak misalnya aku tuh mau pake MS tapi masih takut nah saran aku kalau misalnya emang kulit kalian bener-bener sensitif banget kalian bisa coba satu per satu produknya kayak misalnya gini kalian coba facial wash-nya dulu nih kalau misalnya facial wash-nya baik-baik aja oke kalian lanjut misalnya kayak ke krim paginya atau krim malamnya karena banyak yang sharing ke aku ada beberapa orang yang emang dia cocok cuci mukanya cocok krimnya cocok tapi gak cocok sama tonernya ada yang dia cocok sama toner sama krimnya gak cocok facial wash-nya tapi di aku sih sejauh ini so far masih cocok gitu sampai aku dua bulan kemarin aku stop itu masih cocok aja jangan gak bermasalah jadi kalian gak usah takut selama produknya emang aman dan BPOM kalau misalnya emang gak cocok ya berarti kayak misalnya breakout berarti emang mungkin kulit wajah kalian aja yang gak cocok sebenarnya gampang sih skincare tuh kalian cuma harus tahu kondisi kulit wajah kalian dan kulit wajah kalian tuh sensitif terhadap kandungan apa gitu kayak aku kalau yang acne prone itu sebenarnya gak boleh pakai produk yang mencerahkan nah tapi selagi produk itu bukan khusus mencerahkan dan bukan untuk kulit wajah yang normal kayak misalnya all skin type berarti cocok digunakan untuk semua jenis kulit nah itu aku tetep pakai dan aku pasti coba dulu jadi karena kulit aja aku tuh bener-bener sensitif sih sebenarnya jadi kalau misalnya pakai produk itu cuma kayak sehari dua hari atau tiga hari pakai tiba-tiba tumbuh jerawat gitu atau gak skincare deh makeup juga sama makeup-makeup yang emang gak cocok di kulit wajah aku kayak foundation atau apa itu tuh langsung bikin wajah aku jerawatan gitu langsung nongol gitu jerawatan jadi aku tahu produk apa yang emang bikin wajah aku tuh gak cocok atau misalnya menolak gitu loh nah kalian juga harus tahu itu oke mungkin segitu dulu video dari aku semoga membantu buat kalian buat yang lagi cari apa namanya kayak misalnya apakah kalau stop MSGOW itu berikut atau enggak atau misalnya efeknya apa nah semoga ini bisa jadi buat referensi kalian tapi kalau gak memantu ya mohon maaf atau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang masih mau ditanyain kalian bisa tulis di kolom komentar oh ya dan kalau kalian ada yang penasaran apakah ada kemungkinan aku untuk balik lagi atau pakai lagi MSGOW ada kalau misalnya emang aku udah gak terlalu banyak mereview produk skincare karena emang sekarang tuh lagi banyak banget skincare yang keluar gitu brand-brand yang bikin skincare bermunculan dan aku lagi coba-cobain gitu loh nah dan so far kalau misalnya emang aku pengen wajah aku kembali glowing dan bakasirawat aku cepet banget hilangnya juga dibantu pakai krim malam atau krim siang aku kemungkinan ada pakai MSGOW lagi jadi aku bakal coba si krim pagi dan krim malam itu bisa gak disatuin dengan skincare aku yang nanti aku review kalau misalnya masih oke atau masih bisa ada kemungkinan aku pakai krim pagi dan krim malamnya lagi atau facial wash juga masih bisa kalau misalnya emang aku udah gak banyak mereview produk gitu loh tapi kalau misalnya sejauh ini karena aku juga masih ada list-list yang belum aku coba produknya dan aku juga masih pengen cobain produk yang lain jadi sejauh ini aku gak bakal pakai dulu karena harus netral kan bener-bener harus netral kalau pakai MSGOW itu biar wajah kita juga gak bermasalah gitu segitu di video dari aku jangan lupa like, share dan subscribe ke channel youtube aku nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan video aku selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax